Kabar buruk datang dari klub yang dibela Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman Ya, siapa lagi kalau bukan FK Seneca Tantaran, FK Seneca sekarang terlirit hutang dan kesulitan untuk bisa membayar Ya, FK Seneca kini terancam hukuman degradasi ke Liga 3 Slovakia Saat ini situasi yang terjadi di FK Seneca memang cukup pelik Mereka masih punya waktu untuk membayar tugakan hutang Yang jumlahnya tidak sedikit Mereka harus membayar paling lambat 1 April nanti Hal ini tentu membuat banyak sekali netizen Indonesia Merasa kaget dengan klub ini Pasalnya klub yang digadang-gadang akan menjadi klub papan atas di Liga Slovakia Mereka harus terlilit banyak sekali hutang Ditambah lagi, Direktur Teknik dan juga Agen Yang sudah membawa Egy Maulana Fikri dan juga Witan gabung ke FK Seneca Ya, ini David Balda harus mengundurkan diri Hari ini tentu menjadi sangat pelik Pasalnya FK Seneca tidak memiliki lagi sosok yang berpengaruh dari tim Yakni David Balda Menurut laporan Sport Bila FK Seneca gagal menyelesaikan hutangnya Sampai waktu yang ditetapkan Maka tak akan mendapat izin untuk tampil di Liga Super Slovakia musim depan Imbasnya Klub Egy Maulana Fikri itu bakal terdegradasi ke Liga 3 FK Seneca saat ini masih dipusingkan dengan tunggakan hutang yang belum menurun Klub yang bermakas di stadion FK Seneca tersebut memiliki hutang sebesar 1 juta euro Atau sekitar 15 miliar Jika gagal, klub mungkin akan menghilang Jika tidak ada lisensi, tim utama, dan akademi tak akan mungkin ada di sini Apa yang akan dilakukan para pemain dari Seneca dan sekitarnya? Kata pelatih Fafel Suster Yang mengisyaratkan bahwa dia pesimis dengan klub FK Seneca ini Sekian setelahnya keuangan FK Seneca, manajemen pun disebut meminta pemain untuk menggunakan kendaraan pribadinya saat melakoni laga tanda Hal itu sudah dilakukan Egy Maulana Fikri dan juga kawan-kawan Yang mendaki sangat kacau dan juga aneh Ternyata pemilik klub tidak lagi membayai klub Pemain tidak akan menerima special hero pun sampai akhir musim Dan mereka harus melakukan perjalanan dengan mobil pribadinya Pada pertandingan tandang dengan menggunakan dia sendiri Mereka tidak akan menerima tunjangan tempat tinggal atau konsumsi Pemilik tetap menyatakan ambisi mereka untuk menyelesaikan liga secara terhormat Hal ini tentu menjadi kabar yang sangat buruk bagi Egy dan juga Witan Pasalnya Selain ingin meningkatkan performanya Ternyata Egy dan Witan harus Mengubur dalam-dalam Klubnya untuk bertahan di Liga Sofagia Tentu ini akan menjadi kabar buruk bagi Egy dan juga Witan Tentu ini akan menjadi kabar buruk bagi Egy dan juga Witan